Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasi. Desakan agar pemerintah menunda kembali pelaksanaan dikadang kian menemukan. Hal itu sebagai buntut meraknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran bakat pasangan calon kepala daerah pada 4 sampai 6 September lalu. Di saat yang sama, laju penularan corona dan kematian pasien COVID-19 terus meningkat. Klaster-klaster penularan COVID-19 bermunculan di kalangan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat. Di jajaran Komisi Pemilihan Umum atau KPU saja ada 96 terkonfirmasi positif COVID-19 termasuk 3 komisioner KPU RI. Ketiganya memang tergolong hanya menunjukkan gejala ringan. Bahkan salah satunya yakni komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting, sudah dinyatakan sembuh setelah menjalani karantina mendiri. Kendati tren penularan COVID-19 menunjukkan prospek kurang baik, pemerintah menilai situasi masih terkendali. Pilkada tetap digelar sesuai jadwal dengan waktu pemungutan suara 9 Desember 2020. Komisi 2 DPR RI mendukung melalui kesepakatan dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu kemarin. Bola pun diserahkan ke KPU untuk merevisi dan menetapkan aturan-aturan yang dianggap perlu untuk mencegah kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya. Di antaranya, melarang pertemuan yang melibatkan masa seperti rapat umum, konser, dan arah-arakan. Yang perlu diingat, keputusan melanjutkan proses pilkada disertai terbitnya aturan-aturan pendukung tidak menghilangkan kerawanan pilkada dari wabah COVID-19. Masih ada keraguan atas kemampuan penyelenggara pemilu beserta aparat untuk menegakkan protokol kesehatan. Publik menyaksikan betapa tidak berdayanya aparat penyelenggara pemilu maupun pemerintah menjatuhkan sanksi keras kepada para pelanggar di masa pendaftaran. Semua sanksi yang dikeluarkan hanya berupa teguran. Betul bahwa ada kelemahan dari sisi aturan, namun yang paling mengkhawatirkan justru lemahnya penegakan hukum. Ketika jelas-jelas sudah memiliki landasan kuat berupa Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, itu pun masih disokong dengan kukuh oleh KUHP. Kedepan masih banyak momen tahapan berikutnya dalam pilkada yang sangat rawan pelanggaran masif terhadap protokol kesehatan. Jangan buru-buru mengubur opsi menunda pilkada. Sewaktu-waktu opsi tersebut harus siap diambil ketika situasi penularan memburu. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu perlu menetapkan sejumlah indikator di setiap tahapan pilkada berikutnya sebagai rambu untuk pengambilan keputusan. Setiap tahapan merupakan titik kritis kelanjutan pilkada. Yang terdekat ialah tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah esok yang disusul pengundian nomor urut di hari berikutnya. Kerumunan berpotensi marak ketika para pendukung menyambut deklarasi pasangan calon kepala daerah. Belum lagi pendukung yang tidak puas saat pasangan calon yang mereka dukung dinyatakan tidak lolos. Di setiap tahapan pilkada, penegakan hukum kembali diuji. Bila lepas kendali dan tidak tertangani dengan sanksi keras bagi pelanggar, lebih baik pilkada ditunda demi keselamatan rakyat. Jangan sampai ungkapan salus populi suprema lex estel yang belakangan kerap didengungkan pemerintah jadi sekadar jargon. Tunjukkan bahwa keselamatan rakyat adalah benar merupakan hukum tertinggi. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita coba dengarkan dulu pandangan dari Badan Pengawas Pemilu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bawaslu, Abhan. Pak Abhan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonat. Sehat-sehat ya Pak Abhan ya? Alhamdulillah, saya harus sehat-sehat semuanya ini. Baik. Pak Abhan, pilkada kan sampai sekarang memang akan tetap masih terus berlangsung prosesnya dan rencana pemungutan suaranya 9 Desember 2020. Pertanyaan pertama saya Pak, apakah ada opsi yang memungkinkan pilkada ini ditunda ke tahun depan kalau jumlah COVID-19 penyebarannya melonjak luar biasa? Ada kemungkinan itu tidak Pak Abhan? Jadi pertama perlu kami sampaikan bahwa kemarin siang sampai sore itu kami baru rapat dengan pendapat di Komisi 2 antara penyelenggara dengan Pemerintah Damisi Kemendegeri dan Komisi 2. Pertanyaan dari RTP kemarin adalah bahwa pilkada ini tetap dilanjutkan setelah tahapan, artinya bahwa 9 Desember ini pemungutan suaranya. Tetapi kalau pertanyaan apakah ada enggak ruang hukum yang seandainya kondisi-kondisi yang sangat buruk sekali kemudian di itu sudah kembali. Kalau secara normatif di Perpudua 2020 yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020, memang dalam kondisi yang betul-betul kondisi yang lebih buruk dari kondisi sekarang misalnya, Masih dimungkan adanya penundaan ya, tidak di nama 2020 ya. Tetapi sedikit lagi, putusan itu tentu tidak menjadi domain penyelenggara saja, tetapi ada di penyelenggara, Pertah dan juga DPR RI. Pak Abhan, pertanyaan banyak orang begini Pak, melihat proses pendaftaran di awal September yang lalu, itu banyak sekali pelanggaran dan itu kan sanksinya pun relatif ringan ya, paling teguran. Nah kalau melihat itu kan besok ini akan ada pengumuman calon kepala daerah. Kalau kemudian pelanggaran serupa terjadi lagi, Bawaslu akan menjatuhi hukuman apa Pak kepada calon kepala daerah? Oke, kami kira apa yang terjadi kemarin pada tanggal 4 sampai 6 menjadi pembelajaran kami ya, tentu bukan hanya Bawas, tetapi setelah pihak, kepolisian dan segala stakeholder yang terkait. Untuk pertama saya kira mematuhi protokol kesehatan ya, COVID ini. Apalagi jangka dekat ini akan ada tahapan yang saya kira berpotensi krusial, ada kerumuran masa, yaitu penetapan dan pengundian nomor urut ya. Kalau penetapan barangkali karena itu hanya ruang KKPU, harapan kami memaduaga. Tapi yang pengundian nomor urut ini juga punya potensi dan nanti kampanye dan sebagainya. Terkait penerapan hukumnya memang kalau kita melihat pada Undang-Undang 10-2016, Bilgadah ini, memang sanksinya lebih pada saksi administratif sesuai dengan di PKPU gitu kan. Di PKPU nambil saksi administratif. Kalau soal bagaimana sanksibidana, di sanksibidana di Undang-Undang, di luar Undang-Undang 10-2016 masih dimungkinkan. Ada Undang-Undang penyebaran wabah dan sebagainya. Dan ini domen kepolisian. Dari kami telah membentuk semacam pokja untuk menegakkan aturan protokol ini. Pak Abhan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 6 September lalu sudah mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu diskualifikasi Bapak Aslon yang tidak peduli protokol kesehatan COVID-19. Bisa dilaksanakan tidak Pak Anjuran itu Pak? Kalau sesuai dengan norma hukum di Undang-Undang Pilkada ini enggak ada satupun yang bisa mendiskualifikasi karena protokol kesehatan COVID-19 ini. Oke. Kalau memang mau menjatuhkan sanksi itu harus ada revisi Undang-Undang. Tentu enggak mungkin itu kan. Yang mungkin dalam jangka dekat kalau revisi hukum ini ya perku. Kalau mau dinormakan itu menjadi sanksi berat diskualifikasi gitu kan. Tapi saya lagi kalau Undang-Undang Pilkada ini kami tidak menemukan ada yang pasal untuk diskualifikasi. Tetapi kalau bidana yang umumnya masih bisa dengan Undang-Undang bidana lainnya itu. Baik. Terima kasih Pak Abhan sudah menjelaskan kepada kami pagi ini. Selamat pagi Pak Abhan. Sudah dijelaskan Pak Abhan bahwa tidak ada itu kemungkinan untuk sanksi diskualifikasi padahal menurut sebagian besar orang itu yang paling ditakuti calon sehingga kemudian itu diharapkan bisa membuat mereka mematuhi disiplin protokol COVID-19. Jadi bagaimana Bang? Ya kalau saya dengarkan dari kejelasannya Mbak Waslu tadi ya mencemaskan juga sih. Jadi ini yang kita katakan kan. Sebetulnya yang diperlukan adalah penegakan hukumnya kan. Penegakan hukumnya dan sanksinya. Kalau tidak ada sanksi, kalau tidak ada penegakan hukum, ya protokol itu hanya sekedar gerakan moral kan. Teori aja kan. Nanti akan ketat, akan kita tegas, akan kita apa ya. Sepanjang tidak ada misalnya hukuman terberat diskualifikasi, orang nggak peduli. Nah jadi inilah sebetulnya yang menyebabkan mengapa kita bisa kita pahami ketika PBNU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga lain seperti ya ketua PMI juga, Pak Soekala kan, menghendaki ditunda kan. Nah ini seperti penjelasannya Mbak Waslu ini kan. Jadi sepanjang yang saya dengar tadi, ya memang mencemaskan, khawatir kita. Jadi besok juga kita khawatir. Dan ketika besok, ketika penetapan para calon itu besok juga ada kerumunan, ya pasti hanya tegurung tertulis, apadah ini kalau menyangkut anak-anak orang penting. Ini pasti mereka nggak berani kan. Jadi sekali lagi ketika kita bilang negara-negara lain kok bisa, kenapa kita tidak bisa, setuju. Tapi pertanyaannya kalau negara-negara lain disiplin, kita bisa disiplin nggak? Nah kalau saya mengacu kepada yang disampaikan Pak Abhan tadi tuh, saya khawatir. Jadi tahapan demi tahapan ini kita akan lalui dengan penuh dengan pelanggaran. Dan setiap penanggaran itu hanya diinventarisir, lalu dijumlahkan, lalu tiba-tiba nanti diakhir prosesnya, ya keluarlah teguran tertulis, tapi sudah lewat. Jadi bukan begini Bung Leo, Pilkada ini bukan hanya untuk demi pelaksanaan konstitusi. Bukan urusan menang kalah. Tetapi Pilkada ini juga menyakut hidup mati karena kita berada dalam pandemi. Ini menyakut hidup mati nih, apakah kita biarkan hanya untuk supaya tidak terjadi kekosongan 270 daerah, lalu kita paksakan. Ini juga harus kita diskusikan ulang lagi. Saya tidak dalam posisi langsung menyatakan setuju di Tunda. Tetapi saya juga tetap mengkritisi 9 Desember kita laksanakan asal. Asal tiap tahapan itu betul-betul terlaksana dengan protokol kesehatan yang super ketat. Tanpa super ketat itu berbahaya, Leo. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan Mbak Waslu, bahwa memang tidak akan, tidak tersedia aturan yang memaksa semua calon untuk benar-benar mematuhi COVID-19, ya kemungkinan paling logis adalah akan ada lagi pelanggaran aturan COVID-19 di dalam tahapan-tahapan berikutnya. Dan kalau kemudian nanti menunggu kasus COVID itu meningkat atau meledak, kan betapa berbahayanya yang kita lakukan. Tapi kita harus jadat dulu Bang, yang mana pun bisa kita bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Terima kasih, Bung, Sanda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Bang Yaman, kita coba dengarkan dulu Bang, pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sabam Tambunan. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman, saya lagi Selamat pagi, bagaimana Pak Sabang pendapatan Anda Pak, menimbang tunda pilkada ini Jadi, yang pertama yang pertama saya rasa pilkada itu tidak perlu ditunda kalau memang kita disiplin terhadap protokol daripada kesehatan Sekarang ini beda saya lihat Bung Leo pemerintah menghargai nyawa kita tetapi kita tidak menghargai nyawa kita nah itu sekarang saya lihat ini kita turun pemerintah untuk menjaga nyawa kita, tetapi nyawa kita tidak kita jaga sendiri, baru yang kedua yang kedua Bung Leo, KPU dan juga Pak Was, juga harus memperketat yaitu aturan-aturan pelaksanaan pilkada sekarang ini, jadi harus tegas, kalau memang kerumunan-kerumunan masa itu menjadi kluster-kluster baru untuk penyebaran virus ya harus ditunda itu, jadi aturan KPU juga harus direvisi seharusnya itu dari awal itu dari awal, dari awal penyaringan pelaksanaan sampai dengan penetapan itu seharusnya sudah ada itu aturan-aturan yang baru yang yang mencegah untuk penyebaran virus baru yang ketiga Bung Leo yang perlu kita lihat ini ini pilkada ini menjadi ujian ini ujian bagi kita ini apakah kita ini sudah bisa berdasarkan virus COVID-19 ini karena itu juga sudah pernah itu dinyatakan kita itu kalau menghindar tidak bisa tapi kita harus beradaptasi jangan kita menyerah sekolah kita buat online pasar ditutup yang perusahaan ditutup pilkada lagi mau kita tunda lagi jangan kita menyerah jadi kita harus bisa beradaptasi karena pilkada ini kan umurnya ini sudah yang 17 tahun ke atas Bung Leo bukan anak-anak lagi kalau memang sudah dia tidak disiplin lagi yang 17 tahun ke atas tidak disiplin mau pertamana negara kita ini jadi itu yang perlu jadi ini pilkada ini ujian bagi kita apakah bisa kita beradaptasi dengan virus COVID-19 baik terima kasih Pak Sabam Tambunan di Medan Sumatera Utara di belakang Pak Sabam ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Yaman selamat pagi bagaimana Pak Ondo? kalau pilkada bisa ditunda dengan alasan tidak mampu kenapa pilkada harus ditimbang-timbang lagi dua bulan lalu saya sudah punya ongkul di editorial ini itu harus ditunda kenapa? Pak Selon itu sudah banyak yang mabuk mabuk jabatan jadi tidak peduli COVID-19 Pak Tanya bisa bisa lihat ada juga izin konser juga saya dengar izin konser dangdut diizinkan dengan protokol kesehatan siapa yang jaga siapa yang jamin orang joget bisa dijaga-jaga tidak mungkin kemudian kita selalu terlambat ini Bung Elman kali ini jangan terlambat saya khawatir akan muncul plaster pilkada dan menjadi puncak penularan ujung-ujungnya kita down PSBB saja kita sudah repot apalagi saya yang sudah manula ini mau kemana-mana dibatasi ibadah juga tidak bisa apalagi Rofdaun aduh ketua KPU terpapar beberapa paslon terpapar bawah selu terpapar jadinya mau bagaimana ini jangan-jangan mereka nanti jadi karir jadi tunda saja sampai kapan Pak Ondo kalau ditunda itu karena kan kita juga belum tahu pandemi ini kapan berakhir Pak Ondo oke tidak tahu tapi kan kalau ditunda sampai Maret atau 3 bulan atau 6 bulan kan paksin sudah ada sudah agak aman kan katanya paksin Januari sudah ada apa sih tunggu 3 bulan daripada jadi lockdown lagi kualitasnya tidak akan baik Pak Bung Leo karena rakyat tidak berat memilih kemudian yang dipilih juga tidak jelas oke baik terima kasih Pak Ondo Selitungan di Bekasi Jawa Barat selamat pagi di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Mas Lio selamat pagi Bang Herman selamat pagi bagaimana Pak John pendapatan saya sangat setuju dengan editorial media Indonesia saya betul peduli masalah apa ada beberapa hari yang lalu saya juga ikut juga disini saya sangat setuju berkandang itu ditunda ditunda saja ditunda ditunda karena hitung-hitungannya begini kita 2 hari yang lalu itu positif COVID-19 terbesar itu 4 ribu orang lebih 1 hari coba bayangkan itu belum ada arah-arakan kalau sempat mulai cobalah Bang Lio bayangkan Bang Herman bayangkan berapa itu sekarang ini kita tidak kita kewalahan apakah kita nak jadi negara ini chaos semoga tidak ya jadi coba dihitung dulu ke PU sama BOTLU sama DPN sama Pemerintal hitunglah untung ruginya munggara dan pemahasnya baik harus dihitung untung ruginya dan sebaiknya ditunda terima kasih Pak John dari Batang Kepulauan Leo dan terakhir ada Pak Fenje di Manando Selawesi Utara Pak Fenje selamat pagi selamat pagi Bu Ngelman Horas jadi begini saya tadi agak ketawa sedikit aja kelihatan ketua ketua bawaslunya waktu nyampein statementnya dia itu gimana ya sulit digambarkan bahwa sebetulnya kan apa keamanan pada pilkada ini dia untuk menyelamatkan berkaitan dengan covid itu ada di tangan bawaslu nama saja badan pengawas pelaksanaan pemilihan umum pemilu jadi persoalan disini adalah ya memang susah juga Bung Leo ada sedikit benarnya dia katakan tadi karena ini kan undang-undang sedangkan perpu sudah dua kali kalau saya tidak salah ada perpu 10 sekarang terakhir perpu nomor 6 kalau nggak salah 2020 nah pengganti undang-undang ini adalah salah satu jalan untuk mencari solusi daripada permasalahan kalau memang mau bikin undang-undang susah tetapi kan persoalannya seperti dikatakan Bapak tadi KD pemilihan KD saja bisa ditunda kok kenapa ini nggak bisa ditunda persoalannya adalah bagaimana kita menyelamatkan umat manusia khususnya bangsa Indonesia karena waktu pendaftaran Bung Leo saya pernah membuat satu postingan di media sosial bahwa kemungkinan beskar pasca 09 Desember 2020 pasca pemilihan Pilkada korban COVID akan bertambah dua kali lipat karena pada pendaftarannya saja sudah tidak disiplin apalagi tahapan kampanye ini baik Pak Venja jadi kalau menurut Pak Venja sebaiknya tunda saja atau lanjut saja Desember nanti Pilkada ya tunda saja lah karena kita kan nggak mau rakyat kita ini korban cuma karena korban COVID cuma karena suksesnya Pilkada mana yang lebih penting korban manusia atau korban Pilkada baik baik terima kasih Pak Venja di Manandos Laos Utara selamat pagi Pak kalau empat penelpon ini Bang Yelman di voting tiga bilang tunda satu bilang lanjut apakah itu bisa kita jadikan gambaran bagaimana Bang ya saya sih bisa pastikan sebagian besar rakyat ini ingin ditundakan karena khawatir karena khawatir tertulari lebih banyak kita lihat tadi kita jelaskan di pendaftaran kan udah seperti itu terus tadi kita kalau dengar kita dengar jawaban bawas lu juga abu-abu kan gitu ragu ya ragu kita makalah mencemaskan jawaban itu kan harapan saya tadinya dia bilang kita akan tegas tapi ini kan tidak kan jadi hanya paling nanti yang kita tunggu tinggal tinggulan tertulis ya untuk apa jadi sebetulnya birkada itu kan dan semua penyelenggaran negara ini sebetulnya kan hukum tertinggi ini harus kita pahami dulu hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat itu hukum tertinggi nah untuk keselamatan rakyat ini kita tidak boleh ada hitungan-hitungan ekonominya kan gitu kan tidak boleh tidak boleh ada untung rugi apalagi untung rugi apalagi kalau misalnya kalau kita hanya berdasarkan keinginan partai politik menandang kalah nah ini menjadi soal kan ini hidup mati pandemi ini hidup mati nih gak ada kompromi gak ada buah-bu hidup atau mati yang menentukan itu kita semua kan tadi saya mau katakan saya juga bukan orang yang langsung menyerah tunda bukan begitu juga tapi saya juga dalam posisi tidak boleh juga kita memaksakan tanggal 19 Desember kalau kita tidak disiplinkan gitu kan jadi sebetulnya intinya adalah partai politik oh iya partai politik iya paslon bersama-sama dengan KPU pemerintah dan ya itu tuh iya mereka itu harus sama-sama kalau tidak ada kerjasama kalau mereka tetap menggunakan apa semacam katakanlah aturan main seperti dalam keadaan normal ya punah kita ini jadi menurut saya sebuah kini cahayaan adalah bahwa kita berhadapan dengan pandemi baik jadi sekali lagi kita minta semua paslon termasuk pendukungnya harus disiplin kalau tidak bisa disiplin oke memang kita pilih tunda masalahnya ukurannya atau waktunya kapan bang kalau kemudian kita putuskan untuk ditunda karena ini kan juga mengatur semuanya bagaimana itu kita akan bahas di bagian berikut dan pemisah tetap bersama kami editor terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Elman kalau memang kemudian melihat segala pertimbangan dan kita putuskan ditunda itu ukurannya apa kemudian waktunya kapan jadi sebetulnya tiap tahapan itu harus ada evaluasi tiap tahapan tiap tahapan harus ada evaluasi dan bisa final disitu jadi gak boleh menunda-nunda gitu kan katakanlah ini besok tahapan penetapan kan kalau tahapan penetapan besok saja katakanlah tidak disiplin dan tetap seperti masa pendaftaran yang lalu ya kan bahaya kan artinya kita gak lulus kan bagaimana kita bisa masuk ke tahapan berikutnya nah ini yang saya mau katakan semua harus patuh terhadap kesepakatan yang dibuat kan mereka kemarin kan dideper kan berarti ada kesepakatan kan pemerintah KPU kan begitu kan sama-sama dengan apa jadi yang gak boleh adalah mereka sepakat tapi tidak tanggung jawab ada sini kan makanya sebetulnya yang utama sebetulnya faktor sanksi sanksi apa yang akan diberikan oleh penjelanggara pemilu bahwa aslo ya penegah hukum terhadap paslon yang melanggar melanggar protokol kesehatan sanksi apa ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu masyarakat kalau hanya sanksi teguran tertulis diabaikan itu silahkan aja memang benar Bung Leo ya kalau bicara penumpukan masa tidak hanya di pemilu kemarin juga ada pertemuan beberapa waktu yang lalu di tunggu proklamasi itu juga kluster baru berkerumun juga disitu dan mereka juga di dalam sekarang ini mereka roadshow itu juga kluster baru demo-demo yang kemarin misalnya di Pertamina itu kluster baru juga jadi penumpukan itu bukan hanya ada di pilkada nah isinya yang saya mau katakan memang kita tidak disiplin jadi kita takut mati tapi tetap berbuat untuk mati itu 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 kejadiannya jadi ketika kita mencontoh Singapura misalnya kok mereka bisa kita akan mencontoh Amerika Amerika tetap pilk persennya jalankan tahun ini berproses ini berproses ini kenapa mereka bisa karena mereka disiplin karena disana ada sanksi berat dan dilaksanakan dan dilaksanakan nah disini sinilah yang mau kita katakan ini ketaruhan buat pemerintah sekarang PBNU dan Muhammadiyah sudah menyuruhkan tunda kalau besok terjadi malapetaka bertambahan kasus covid karena akibat dari pilkada ini ini kan legitimasi pemerintah ini kan bisa dipertaruhkan nah disitu yang saya mau katakan pemerintah juga tidak boleh berdiam diri ikut mendorong penegak hukum untuk ambil tindakan tegas oke kalau ada misalnya besok misalnya ada paslon yang melanggar tindak seketika itu juga perubahan peraturan juga harus dilakukan karena tadi Pak Abhan mengatakan tidak ada aturan di dalam penyelenggaran pemilu yang bisa mendiskualifikasi itu berarti harus dilakukan juga perubahan peraturan KPU atau PERPU begitu pokoknya menurut saya demi untuk keselamatan rakyat tadi kan kita bilang hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat demi untuk itu pemerintah misalnya harus bisa mengambil tindakan-tindakan yang sangat ekstra orderi jadi tindakan luar biasa tindak saja setelah kalau ditunggu bahaya kan gitu kan setelah mati baru ditunggu jadi segala lagi saya mengatakan apakah 9 Desember kita tetap pilkada tergantung kita semua jadi jangan hanya ngomong jangan tudah tetapi tetap berbuat pelanggaran protokol kesehatan jangan mari kita taat di protokol kesehatan pasti kita sukses baik semoga itu yang terjadi ya Bang Elman Saragir terima kasih Bang sudah di tempat ini selamat pagi pemerintah DPR dan penyelenggara pemilu perlu menetapkan sejumlah indikator di tiap tahapan pilkada berikut sebagai rambu untuk pengambilan keputusan di setiap tahapan pilkada penegakan hukum kembali diuji kalau lepas kendali dan tidak tertangani dengan sanksi keras bagi pelanggar lebih baik pilkada ditunda demi keselamatan rakyat tunjukkan bahwa keselamatan rakyat adalah benar merupakan hukum tertinggi saya Leonard Samosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi terima kasih 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 terima kasih